5 pemain Persib yang berpeluang hengkang pada bursa transfer Liga 1 2024, David Da Silva, Ezra Walian, Ridwan Ansori dan 2 back senior. Persib Bandung ajukan protes resmi terhadap Wasid Ervan Effendi. Terima kasih telah menonton! 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 oleh Persija Jakarta apabila tak kunjung diperbaharui kontraknya oleh manajemen Pangeran Biru. Persib Bandung sendiri, memang tengah memiliki beberapa pemain yang berada di penghujung kontraknya jelang berakhirnya Liga 1 2024 ini. Dari sosok David Silva hingga Ahmad Juvrianto, Persib berpotensi ramai-ramai ditinggal pemainnya di musim depan. Namun, ada satu pemain Persib yang kini berpotensi angkat kaki seusai masa depannya tak kunjung mendapat kejelasan. Ezra Walian, menjadi satu nama pemain Persib yang bisa saja angkat kaki dari Pangeran Biru seusai kontraknya habis. Kontrak saya sampai Liga selesai. Kami ada di empat besar dan mungkin kami juara. Kami tentu ingin juara, kalau tidak juara mungkin saya sudah selesai. Atau mungkin menunggu, tiga bulan, empat bulan, saya tidak tahu. Padahal, Persib Bandung di Liga 1 2023 ini cukup diuntungkan dengan tuah magis dari Ezra Walian yang berulang kali menyelamatkan Maung dari kekalahan. Ezra Walian kini membukukan dua gol dan tiga asis untuk Persib hingga pekan ke-24 Liga 1 2023 ini. Menariknya, Ezra Walian menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan sebanyak empat pertandingan di Liga 1 2023 sejauh ini. Persib Bandung ajukan protes resmi terhadap Wasid Ervan Effendi. Pelatih Persib, Bojan hodak diram dengan kepemimpinan Wasid Ervan Effendi di Liga kontra Barito Putera. Menurutnya, Wasid banyak mengambil keputusan keliru hingga merugikan Persib. Salah satunya, ketika Wasid salah mengeluarkan kartu merah terhadap Alberto Rodriguez di menit 70. Padahal, dalam tayangan ulang, pemain asal Spanyol tersebut tidak melakukan pelanggaran kepada pemain Barito Putera. Justru, Nick Kuipers yang terlihat melakukan pelanggaran terhadap Gustavo Tocantins. Alberto Rodriguez sempat terkejut dengan keputusan Wasid Ervan Effendi. Hingga melakukan protes keras, tetapi Wasid tetap bulat dengan keputusannya. Atas kejadian ini, Persib Bandung akan melayangkan surat keberatan secara resmi kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, atas kinerja Wasid Ervan Effendi di Laga melawan Barito Putera. Kami hanya tidak senang dengan kepemimpinan Wasid. Kami akan mengajukan keberatan secara resmi. Saya sebenarnya ingin berbicara banyak mengenai Wasid, tetapi saya tidak bisa. Dengan kartu merah ini, Persib Bandung terpaksa bermain dengan 10 pemain di menit 70. Laga yang berlangsung sengit ini, berakhir dengan skor imbang 1-1. Gol Persib disumbangkan David Da Silva menit 11 setelah memanfaatkan umpan terukur dari Mark Klopp. Sedangkan, gol penyama kedudukan Barito dicetak Yuswanto Aditya menit 90. Setelah ada kartu merah, itu mengubah semuanya dan tentu saja kami berada dalam tekanan. Kami juga seharusnya bisa bereaksi lebih baik ketika gol itu terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.